Redspark membuat GS Caltex mati kutu di pertandingan lanjutan kompetisi Liga Volley Korea Selatan. Mereka mampu mendapatkan kemenangan telak dengan skor 3-0. Performa apik Redspark tersebut ditenggarai dengan kesuksesan Megawati dan kawan-kawan membuat tim tampil solid. Sebab Redspark benar-benar sangat kuat saat bertahan dan sangat berbahaya saat menyerang. Alhasil, situasi tersebut membuat GS Caltex kesulitan untuk meredam upaya para pemain Redspark. Maka tidak heran pada akhirnya GS Caltex dibuat tak berkutik di hadapan Redspark. Ada satu momen menarik ketika pemain timas Korea Selatan, Kang Soe, dibuat kesulitan untuk meredam permainan Megawati setelah sebelumnya Mega berhasil memperdaya Silva. Di momen ini, Kang Soe dibuat tak berdaya menghadapi Megawati di depan net. Sebab pada saat itu, aksi-aksi Mega seperti dari smash, block, dan juga teknik tipuannya benar-benar sangat berepotkan. Kang Soe yang mencoba untuk meredam smash Mega pun, dengan dua pemain pun tak cukup. Karena ketika Mega melakukan smash, jika bisa di-block tapi pantulan bola tetap jadi poin. Sebab pemaksa timelawan melakukan block out. Inilah yang membuat Kang Soe terlihat begitu frustasi dibuatnya. Wajahnya nampak muram dan seolah tidak menyangka dengan keadaan tersebut. Apalagi dia termasuk salah satu pemain tim nasi Korea Selatan, tapi dia gagal membuktikan kelasnya di depan Mega. Kemenangan atas GS Caltex membuat Redspark sekarang lolos ke babak semifinal, dan mereka akan berhadapan dengan salah satu tim antara Hyundai atau Pink Spiders. Tapi sekarang tim yang berpotensi untuk menjadi lawan Redspark adalah Pink Spiders, setelah mereka menderita kekalahan mengejutkan atas AI Papers. Kim Yeon-kung dan kawan-kawan harus mengakui ketahuan AI Papers dengan skor telah 3-1. Ini membuktikan banyaknya kejutan di pertandingan putaran ke-6 ini. Maka dari itu Redspark dituntut untuk terus waspada, sebab mereka juga kehilangan salah satu pemain andalannya, yang nilisoyung yang menderita cedera.